beredar video jenazah seorang wanita yang diketahui bernama Frida Tambun dimakamkan di dalam rumah. Peristiwa tersebut terjadi di desa Siongang Tengah Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Menurut informasi di media sosial, wanita yang meninggal itu terpaksa dimakamkan di dalam rumah karena ada pelarangan dari pemilik kampung. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut bahwa tulang belulang suami dari wanita yang meninggal pun terpaksa dipindahkan ke lokasi lain karena masalah tersebut. Kepala desa Siongang Tengah Petani Manurung mengatakan ia tak berada di tempat saat pemakaman warganya tersebut. Petani Manurung berujar saat pemakaman tak ada ribut-ribut. Namun Petani Manurung tak menjelaskan identitas warga yang meninggal dunia. Ia hanya mengatakan saat pemakaman memang tak ada keributan sama sekali. Disinggung mengenai proses pemakaman jenazah di dalam rumah, Petani Manurung menyebut itu merupakan permintaan dari mendiang, Maksud kami dari mendiang semasa hidupnya. Jika meninggal nanti, wanita tersebut minta dimakamkan di rumah yang selama ini dijadikan tempat berkumpul keluarga. Terkait adanya pelarangan, ia sudah mengonfirmasikannya ke pihak yang tertuduh. Menurut Petani, pihak yang dituduh melakukan pelarangan tak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan di tanah kampung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.